Berikut hasil pertandingan VOLI PLN Mobile Proliga 2024, putaran pertama, di minggu yang keempat, hari Jumat, 17 Mei 2024, serta daftar kelasemen, daftar top score, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan Proliga 2024, putaran hari Jumat, 17 Mei 2024, Jakarta Lavani, berhasil ambil alih puncak kelasemen sementara, setelah berhasil meraih 3 poin hari ini, dengan mengalahkan Kudus Sukun Badak, dengan skor 3-1, dengan set game, 31-29, 25-23, 25-27, dan 25-13. Berikutnya hasil pertandingan Proliga Putri, Jakarta Bin, berhasil mengalahkan Tuan Rumah Gresik Petrokimia, dengan skor 1-3, dengan set game, 25-21, 19-25, 21-25, dan 14-25. Jadwal pertandingan selanjutnya malam ini, hari Jumat, 17 Mei 2024, di jam 18.30 waktu Indonesia Barat, akan ada pertandingan Proliga Putra, Jakarta Stin Bin, versus Bayangkara Presisi, Live Moji TV. Berikut jadwal pertandingan Proliga 2024, hari Sabtu 18 Mei 2024. Akan ada pertandingan Proliga Putri, Jakarta Livin Mandiri, versus Bandung Bank BJB Tanda Mata, jam 14 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV, dan video. Berikutnya ada pertandingan Jakarta Pertamina Enduro, akan melawan Jakarta Elektrik PLN, jam 16 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV. Dilanjutkan di jam 18.30 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan Proliga Putra, Palembang Bang Sumsel Bubble versus Jakarta Lavani, Live Moji TV. Berikutnya jadwal pertandingan terakhir, putaran pertama Proliga 2024, hari Minggu, 19 Mei 2024. Akan ada pertandingan Proliga Putra, Jakarta Garuda Jaya, versus Jakarta Stin Bin, jam 14 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV, dan video. Jadwal berikutnya ada pertandingan Proliga Putri, Popsivo Polwan, versus Gresik Petrokinia, jam 16 waktu Indonesia Barat, Live Moji TV, dan video. Dilanjutkan di jam 18.30 waktu Indonesia Barat, ada pertandingan Proliga Putra, Bayangkara Presisi, versus Jakarta Pertamina Pertamax, Live Moji TV. Berikut ini daftar kelasemen sementara, Proliga Putri, 2024. Di peringkat pertama, masih ditempati Popsivo Polwan, dengan perolehan 17 poin, diikuti di peringkat kedua, Jakarta Bin, dengan perolehan 13 poin, peringkat ketiga, Jakarta Pertamina Enduro, dengan perolehan 12 poin, di peringkat keempat, Bandung BJB Tanda Mata, dengan perolehan 10 poin. Berikutnya di peringkat kelima, Jakarta Elektrik PLN, dengan perolehan 7 poin, di peringkat keenam, Gresik Petrokimia, dengan perolehan 4 poin, dan yang terakhir di peringkat ketujuh, Jakarta Livin Mandiri, dengan perolehan 0 poin. Berikutnya daftar kelasemen sementara, Proliga Putra 2024. Di peringkat pertama, Jakarta Lavani, ambil alih puncak kelasemen sementara, dengan perolehan sekarang 15 poin, diikuti di peringkat kedua, Palembang Bang Sumsel, dengan perolehan 14 poin, peringkat ketiga, Jakarta Stimbin, dengan perolehan 13 poin, di peringkat keempat, Bayangkara Presisi, dengan perolehan 9 poin. Berikutnya di peringkat kelima, Jakarta Pertamina Pertamax, dengan perolehan 6 poin, peringkat ke-6, Kudus Sukun Badak, dengan perolehan 3 poin, dan yang terakhir di peringkat ketujuh, Putra Jakarta Garuda, dengan perolehan 0 poin. Berikut ini daftar top skor sementara, Proliga Putri 2024. Di peringkat pertama, Katerina Zipkova, dari Jakarta Elektrik PLN, dengan mengoleksi 137, di peringkat kedua, Irina Voronkova, dari Popsivo Polwan, dengan mengoleksi 128 poin, peringkat ketiga, Polina Shemanova, dari Jakarta Pertamina Enduro, dengan mengoleksi 123 poin, di peringkat keempat, Liu Yanhan, dari Livin Mandiri, dengan mengoleksi 112 poin, peringkat ke-5, Madison Kingdon, dari Popsivo Polwan, dengan mengoleksi 111 poin. Berikutnya di peringkat ke-6, Polina Rahimova, dari Gresik Petrokimia, dengan mengoleksi 109 poin, peringkat ke-7, Giovanna Bracocevic, dari Bandung BJB, dengan mengoleksi 106 poin, peringkat ke-8, Karstalowe, dari Livin Mandiri, dengan mengoleksi 105 poin, di peringkat ke-9, Hanna Davizkiba, dari Bandung BJB, dengan mengoleksi 104 poin, dan ada Arsela Nuwari Purnama, yang lagi gacor, dari Popsivo Polwan, tetapi sayang tak dipanggil ke Timnas, sekarang mengoleksi 80 poin. Berikut daftar top skor sementara, Proliga Putra 2024. Di peringkat pertama, Goekhan Goekgoes, dari Kudus Sukun Badak, dengan mengoleksi 107 poin, peringkat ke-2, Renan Buyati, dari Jakarta Lafani, dengan mengoleksi 100 poin, di peringkat ke-3, Armin Afshinfar, dari Palembang Bang Sumsel, dengan mengoleksi 95 poin, di peringkat ke-4, Riva Nurmulki, dari Jakarta Stinbin, dengan mengoleksi 91 poin, peringkat ke-5, No Morikaita, dari Bayangkara Presisi, dengan mengoleksi 91 poin. Berikutnya di peringkat ke-6, Poria Yali, dari Pertamina Pertamax, dengan mengoleksi 89 poin, peringkat ke-7, Leonardo Martins, dari Kudus Sukun Badak, dengan mengoleksi 86 poin, di peringkat ke-8, Mohamed Al-Hajdadi, dari Palembang Bang Sumsel, dengan mengoleksi 77 poin, di peringkat ke-9, Farhan Halim, dari Jakarta Stinbin, dengan mengoleksi 75 poin, dan peringkat ke-10, Daudi Okelo, dari Bayangkara Presisi, dengan mengoleksi 71 poin. Terima kasih telah menonton, nantikan update berikutnya seputar Proliga Putri 2024.